Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan mengomentari Bacaan kitab atau kajian kitab Ihya'uluddin Dari Pak Muharrar Hudori Kajian yang ke-64 Sebenarnya kesalahannya sudah bisa dibilang itu jama'killah Tapi yang akan saya komentari saat ini hanya dua saja Satu, tentang masalah makna Yang kedua, dalam penempatan targetnya Oke, akhirnya, oke Di sini menjelaskan tentang Al-ilmul mahmud wal madhum Pertamanya, kemudian berubah Oke, saya tidak akan membahas ininya Silahkan Anda dengar sendiri Apa yang saya baca itu sesuai dengan yang dibaca oleh Pak Muharrar Kehendak Imam Shafi'i, kemauan Imam Shafi'i Dengan fikir dan mendiskusikannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari Imam Shafi'i Dan nahuqol wa dittu anna nasa intafa'u bihadal ilmi Wa manusiba ilaiya syai'un minhu Pak Muharrar Ini berkata, saya cinta, saya senang Orang-orang itu mengambil manfaat dengan ilmu ini Dan sesuatu yang dinisbatkan kepada saya Dari ilmu tersebut Ini terjemahan dari Pak Muharrar Pak Muharrar, Anda ini memaknai Wamanusiba ilaiya dijadikan Mamosulah ya Gini ya Pak Muharrar Di atas sudah ada ibarat yang menyatakan Bahwa Imam Shafi'i ini Kemauan terhadap fikir dan mendiskusikannya itu adalah Wajahullah Adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini ditunjukkan oleh Yang diriwayatkan dari muridnya Bahwa Imam Shafi'i senang jika Orang-orang mengambil manfaat ilmu dari beliau Cuman kalau sekarang Anda Ini disebut Mamosulah Wamanusiba ilaiya syai'un Wamanusiba Wamanusiba ilaiya syai'un minhu Dan sesuatu yang dinisbatkan kepada saya Ini namanya Imam Shafi'i cari nama Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Imam Shafi'i senang jika orang mengambil manfaat Mengambil ilmu dari beliau Dan ilmu itu Semuanya itu Dan semuanya yang dinisbatkan terhadap Imam Shafi'i Ini kan bisa jadi Imam Shafi'i pinter silat Orang-orang mengambil manfaat ilmu silatnya dari situ Sebenarnya begini Ayo kita buka syarahnya Yaitu Nah disini jelas Diriwayatkan dari Robi yang menceritakan Imam Shafi'i Kenapa menjadi dasar Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Imam Shafi'i ini adalah Kemahuan fikir dan munazorahnya Dengan masalah fikir ini adalah wajah Allah Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini ditunjukkan oleh perkataan beliau sendiri Bahwa beliau senang Jika orang-orang itu Belajar darinya Mengambil manfaat darinya Tapi disini Walayun sabu ilayya ini pak Jangan sampai dinisbatkan terhadapku Maka yang diatas ini pak Jangan dimaknai Jangan diletakkan sebagai Ma mausula Tapi ini adalah Ma nafi Artinya Orang-orang yang mengambil ilmu dari Imam Shafi'i Jangan dinisbatkan Jangan dibangsakan Jangan disebutkan ke Imam Shafi'i Gitu loh Ini buktinya Pakai La nafi Layun sabu Jangan dinisbatkan terhadap Imam Shafi'i Pak Bukan ma mausula itu Tapi Ma nafi Maka yang betul cara mengertikannya Disini Saya senang Andaikat Saya senang Orang-orang itu Mengambil manfaat Dengan ilmu ini Wa manusiba ilayya syai'un minggu Dan jangan dinisbatkan Gak boleh dinisbatkan Ilmu itu dari saya Biar gak butuh nama Biar gak disangka Oh ini dari Imam Shafi'i ini Shafi'i Kita butuh sanjungan Seperti itu pak Ya Beda dengan kita ya Kita ngajar metode Cepat baca kitab Cepat pegang bondo Kemudian kita Ini dari kami Ini kami Bukan seperti itu Jadi Jangan sampai dinisbatkan Itu dari kami Terus yang kedua Lanjutnya pak Lihatlah Bagaimana beliau itu Memandang Melihat Afatnya ilmu Dan mencari Nama Dari ilmu itu Jadi jangan cari nama ya pak Jangan sebarkan ini Dari kami Dari kami Jangan sebarkan seperti itu Ini kalau Imam Shafi'i Wakaifah kanah Dan bagaimana beliau itu Munazzah Al-Qolbi Bukan Munazzah Mungkin oleh anda Ini disangka Sebagai isimnya Karena Wakaifah Dan bagaimana Karena ada Munazzah Al-Qolbi Itu Sopo dibersihkan Bukan Ini Munazzah Menjadi Khobernya Karena Isimnya mana Imam Shafi'i Isimnya disimpan Nah Yang kedua Mujarradhan Niyati Ini juga menjadi Khobar berikutnya Pak Ya Menjadi khobar Berikutnya Mujarradhan Niyati Yang juga Niatnya Hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya itu cukup aja ya pak Segitu aja Rencananya pak Muharror Saya itu Ingin Memanggil Dua orang Santri saya Yang bocit itu juga Untuk Lomba baca kitab lagi Dengan anda Cuman sekarang Mereka lagi Ujian Biar setelah selesai Ujiannya Dia bisa Lomba lagi Dengan anda Pak Muharror ya Makanya saya hanya Mengkomentari sedikit Dari anda ini Biar Santri saya yang Komentar nanti Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video